Makanya memang kelembutan itu dahsyat Dan memang sifat manusia itu suka kepada kelembutan Antum kalau dinasihati sambil marah-marah Saya yakin Antum tidak bangun terima Tapi kalau dinasihati dengan lembut Banyak orang yang Masya Allah Tersentuh hatinya Akhal Islam Azakumullah Rasulullah SAW mengatakan Haram atas api neraka Atas setiap orang yang Lembut dia kepada manusia Lembut dalam bermuamalah Lembut kepada isteri Lembut kepada anak Lembut kepada teman-temannya Tapi terkadang ketika sikap tegas Dibutuhkan dia tegas Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pun juga Bersikap tegas kepada sebagian sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala tamutun illa wabarakatuh Wala tamutun illa wantum muslimun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Atas limpan karunia dan nikmat Yang Allah berikan kepada kita Sehingga di saat ini Kita bisa melaksanakan Solat subuh berjamaah Karena ini merupakan nikmat yang besar Yang ternyata Kita masih diberikan oleh Allah Semua bantuan Ya untuk senantiasa Peribadah dan menaatinya Dan pada kesempatan pagi hari ini Tema yang ingin saya angkat adalah Sifat orang yang diharamkan Atas api nerangkang Siapa yang orang yang diharamkan Atas api nerangkang Tentu yang pertama adalah Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam hadith Itban bin Malik Yang dikulatkan imam muslim Dalam sahihnya Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Fa inna allaha harram ala nara Maka sesungguhnya Allah mengharamkan Atas api neraka Man kala la ilaha illallah Itu orang yang mengucapkan La ilaha illallah Ya betagibi dharika wajah Allah Mengharapkan dengannya wajah Allah s.w.t Namun pembahasan tentang taulid Karena kita akan bahas nanti sore Jadi saya tidak akan membahasnya secara panjang lebar Siapa lagi yang Rasulullah kabarkan Bahwa mereka haram atas api neraka Selain orang-orang yang bertauhid Itu hadith yang disahihkan Syekh al-Bani rahimahullah Di dalam kitab Sohih Jami As-Sagir Hadith tersebut dikulatkan imam Ahmad Dan yang lainnya Bahwa Rasulullah s.w.t Bahwa Rasulullah s.w.t Besabda Haram atas api neraka Kata Rasulullah Atas setiap orang yang Hayyin Hayyin itu Perendahkan diri Perendahkan hati Layyin Lembut Sahlin Mudah Dan dekat kepada manusia Kata Rasulullah Haram atas api neraka Ala kulli hayyin Siapa itu hayyin? Orang-orang yang tidak bersombong Di buka bumi Sebagaimana Allah berfirman Di dalam surat Al-Furqan Dan hamba-hamba Ar-Rahman Itu orang-orang yang Berjalan di buka bumi ini Dengan hauna Hayyin itu Dari kata haun Hatayahun Artinya Dia merasa Dia tidak pernah merasa Dirinya lebih Di atas orang lain Dia tidak pernah melihat Merasa Bahwa dia Ya dibandingkan orang lain Punya keistimewaan Karena ya Afan Islam Perhatikan ya Sifat Dua orang yang Allah ceritakan Dalam Al-Quran Yang pertama Iblis Iblis berkata apa? Ana Khairun Aku lebih baik Daripada dia Sementara Nabi Musa Berkata Dan Harun Ya Allah Saudaraku Lebih fasih Lisannya Daripu Iblis berkata Aku lebih baik Dari dia Sementara Nabi Musa Berkata Nabi Harun Lebih fasih Lisannya Daripu Insya Allah Dua akhlak Yang sangat jauh Berbeda Maka dari itulah Al-Hasan Al-Fasri Berkata Al-Zahid Al-Zahid Hualadzi Ida Ro'a Ahadan Imanannya Luar biasa Anak Yang dinilai oleh Allah Dari seseorang itu Bukan Banyaknya Amal Akan tetap Yang dinilai oleh Allah Bukan hanya itu Tapi juga Apa yang ada Dalam hati Seorang Allah Banyaknya Dalam hadis Nabi S.A.W Suatu ketika Rasulullah S.A.W Sedang duduk Sama para sahabatnya Lalu Rasulullah S.A.W Bersabda Akan muncul Sekarang Seorang laki-laki Penduduk surga Rupanya Datanglah Seorang ansor Sambil Menenteng Sendalnya Sementara Rambutnya Mengucurkan Apa namanya Air Terlihat Dia baru Bermudu Keesokan Harinya Rasulullah S.A.W Bersabda Lagi Muncul Sekarang Seorang laki-laki Dari penduduk Surga Ternyata Yang keluar Kemarin Lagi Keesokan Harinya Rasulullah Bersabda Lagi Akan muncul Sekarang Seorang laki Penduduk surga Ternyata Yang keluar Itu lagi Maka Abdullah Bin Amr Bin Al-As Penasaran Siapa dia Bagaimana Si amalnya Maksudnya Orang ini Pergilah Abdullah Bin Amr Pergilah Ke rumah Orang ini Dan minta Izin Untuk bisa Tinggal Di rumahnya Tiga hari Untuk apa Memperhatikan Amalan Dia Tiga hari Diperhatikan Ternyata Tidak ada Amalan Yang istimewa Biasa Saja Amalnya Setelah Tiga hari Abdullah Bin Amr Berkata Sebetulnya Aku Tiga hari Menginap Di rumah Kamu itu Ingin melihat Amal Amal Karena Aku mendengar Rasul Tiga kali Berkata Bahwa Kamu Masuk Surya Tapi Ternyata Tidak ada Yang istimewa Dari Amal Kata Sahabat Ini Amalku Memang Seperti Yang Kamu Lihat Tapi Aku Tidak Pernah Merasa Dengki Keberapa Siapapun Juga Nah Ini Amalan Hati Tidak Ada Yang Tahu Antum Boleh Amalan Antum Lebih Banyak Masya Allah Salat Tahajudnya Banyak Masya Allah Infaknya Banyak Masya Allah Kuasanya Banyak Tapi Hatinya Banyak Dengki Hatinya Ada Ujuknya Padahal Kita Merasa Ujuk Dengan Banyaknya Amal Kita Merasa Ujuk Dengan Banyaknya Ilmu Kalau Kita Hafal Quran Kita Hafal Riwayat Lalu Kita Melihat Dari Kita Masya Allah Lebih Baik Daripada Orang Lain Padahal Kata Ibnu Qayyim Ya Alladhi Yusalli Lail Fala Yahtakir An-Nahim Kata Beliau Orang Yang Solat Malam Jangan Meremehkan Orang Yang Sedang Tidur Orang Yang Sedang Berpuasa Jangan Meremehkan Orang Yang Tidak Berpuasa Kata Beliau Orang Yang Solat Malam Tapi Kemudian Dia Setelah Itu Ujub Maka Allah Tidak Akan Menerima Amal Yang Dicertai Dengan Ujub Bisa Bisa Jadi Orang Yang Tidur Lebih Baik Kenapa Karena Ia Setelah Tidur Dia Menyesal Aduh Saya Enggak Malam Sementara Dia Yang Sulat Tahajud Merasa Dirinya Masya Allah Subhanallah Akan Islam Azakum Allah Maka Ya Akhi Pernah Kita Melihat Orang Lain Lalu Kemudian Kita Menganggap Bahwa Diri Kita Lebih Baik Daripada Dia Kalau Memang Sudah Ada Perasaan Seperti Itu Berarti Sifat Iblis Ada Diri Kita Ikhwata Islam Azakum Allah Jadi Ini Yang Pertama Ya Harum Wa Alal Nar Haram Atas Api Neraka Alak Kulli Hayyin Atas Orang Yang Hayyin Ia Tidak Pernah Merasa Dirinya Lebih Baik Dia Merasa Orang Lain Itu Lebih Baik Daripada Dirinya Dia Senantiasa Merendahkan Hatinya Di Hadapan Manusia Akhad Islam Azakum Allah Murrah Bin Mu'awiyah Berkata Ma'fuddila Ashabu Rasulillah Al-Hassan Al-Basri Ini perkataan Al-Hassan Al-Basri Ma'fuddila Ashabu Rasulillah Para sahabat Rasulullah Tidaklah diberikan Keutamaan Dengan Banyaknya Salat Tidak Pula Dengan Banyaknya Puasa Walakin Yifuddilu Bima Fi Kalbih Akan Tetapi Mereka Diberikan Keutamaan Oleh Allah Karena Keutamaan Yang ada Di dalam Hati Mereka Betul Murrah Bin Mu'awiyah Berkata Kanu Yaraw An Afdolahum Dahulu Para Salafus Salih Menganggap Bahwa Orang Yang paling Utama Di antara Mereka Itu Siapa Aslamuhum Qalban Walisanan Itu Orang Yang Selamat Hati Dan Lisannya Kepada Manusia Kita Ini Sudah Selamat Belum Hati Kita Dari Suudan Sama Orang Dari Dengki Sama Orang Selamat Tidak Lisan Kita Dari Ngomongin Orang Sulit Sekali Pak Maka Dari Ya Ada Apa Kemudian Kita Menganggap Dari Kita Lebih Saya Merasa Karena Saya Sebanyak Solat Saya Lebih Senior Saya Sudah Lama Ngaji Sudah 15 Tahun Dia Baru Dua Tahun Ngaji Akhirnya Apa Karena Kita Merasa Dari Sekitar Senior Dan Sudah Lebih Lama Ngaji Ketika Melihat Orang Yang Baru Ngaji Kita Meremehkan Orang Yang Baru Ngaji Mungkin Mungkin Orang Yang Baru Ngaji Lebih Takut Dari Anda Seribu Kali Kepada Allah Sementara Kita Yang Sudah Lama Ngaji Bukannya Semakin Takut Kepada Allah Makin Kerasat Di Kita Makanya Al-Hassan Al-Basri Berkata Laisal Ilmu Bikafrat Riwayah Walakin Al-Ilm Al-Kasyah Hakikat Ilmu Itu Bukan Dengan Banyak Nyawa Riwayat Bukan Tetapi Hakikat Ilmu Itu Adalah Rasa Takut Kepada Allah Yang Menimbulkan Rasa Takut Kepada Allah Itulah Ilmu Sementara Kita Kok Semakin Banyak Nuntut Ilmu Semakin Masya Allah Banyak Hafal Hadis Faham Menjadi Orang Orang Yang Ujung Masa Orang Merasa Diri Kita Lebih Kalau Kita Menganggap Remeh Orang Lain Sudah Menganggap Remeh Berarti Kita Sudah Sombong Sementara Rasulullah Tidak Masuk Surga Orang Yang Ada Dalam Hatinya Sebesar Berjisawi Dari Kesombongan Tidak Masuk Surga Kata Rasulullah Rasulullah Ketika Rasulullah Ditanya Tentang Sombong Apa Kata Rasulullah Al-Kibru Bakarul Hakki Wagom Tunnas Kesombongan Itu Menolak Kebenaran Dan Menolak Remeh Manusia Kata Rasulullah Inna Allah Hayahrumu Alain Nar Haram Atas Api Neraka Orang Yang Mengucapkan Orang Yang Hayin Kemudian Yang Kedua Layin Lemah Lembut Lemah Lembut Tidak Identik Dengan Lemah Tapi Lembut Dan Lembut Itu Ya Afi Kita Contoh Bagaimana Kelembutan Rasulullah Orang Orang Yang Lembut Ternyata Diharamkan Atas Api Neraka Dan Tidak Aneh Al-Quran Saja Mengajarkan Kepada Kita Kelembutan Atas Tau Allah Memanggil Orang-orang Yahudi Dengan Sebutan Apa Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Allah Memanggil Orang Yahudi Dengan Apa Ya Bani Israel Wahai Anak-anak Israel Siapa Israel Israel Nabi Akub Al-Quran Tua Sala Siapa Beli Nabi Akub Seorang Nabi Yang Mulia Sekarang Kalau Antum Saya Panggil Wahai Anak Bangsawan Tersanjung Gak Kira-kira Kalau Saya Panggil Antum Masya Allah Wahai Anak Bangsawan Keturunan Para Nabi Wah Masya Allah Lihat Allah Memanggil Orang Yahudi Saja Dengan Ucapan Apa Ya Bani Israel Wahai Anak-anak Israel Supaya Mengingatkan Bahwa Bapak Kalian Itu Saleh Iya Betapa Lambutnya Al-Quran Ya Akhal Islam Ini Dia Rasulullah Suatu Ketika Lewat Padanya Orang Yahudi Kemudian Orang Yahudi Berkata Assam Alik Tau gak Artinya Assam Alik Kehancuran Atasmu Kebinasan Atasmu Kematian Atasmu Terkadang Alik Rasulullah Alik Alik Rasulullah Lewat Lagi Orang Yahudi Berkata Assam Alik Kata Rasulullah Alik Bapaknya Aisyah Yang Dengar Tunggu Sabar Orang Mengajar Akhirnya Akhirnya Aisyah Berkata Atas Kalian Sam Kematian Walakna Dan Laknat Hai Anak Anak Kera Dan Babi Waduh Ini Lafad Lafad Imam Ahmad Begitu Ada pun Meriwayat Abu Daud Tidak ada Lafad Ibn Al-Qiradah Wal-Khanazir Apa Kata Rasulullah Kepada Aisyah Mahlan Ya Aisyah Pelan-pelan Aisyah Inna Allah Rafikum Yuhib Al-Rifq Allah Itu Lembut Dan Cinta Kelembutan Kata Aisyah Ya Rasulullah Apa Engkau Tidak Mendengar Apa Yang Diucapkan Mereka Kepada Engkau Rasulullah Aku Mendengar Bukan Aku Sudah Menjawab Waalaik Masya Allah Ya Ketika Orang Yahudi Mendoakan Kebinasaan Atas Rasulullah Aisyah Marah Tapi Ternyata Rasulullah Menyurah Aisyah Untuk Mahlan Kemudian Rasulullah Mengatakan Allah Itu Kelembut Dan Cinta Kelembutan Aisyah Bahkan Sebuah Keluarga Yang Allah Inginkan Kebaikan Adalah Keluarga Yang Dimasukkan Padanya Kelembutan Sudah Sudah Kemana Imam Ahmad Juga Muridkan Dalam Usman Dan Dihasan Kalau Insya Khadban Ya Rahimah Allah Iza Arad Allah Bi Ahli Bayit Khairan Ad Khalafi Hibur Rif Ap Ap Bila Allah Menginginkan Kebaikan Pada Suatu Keluarga Allah Masukkan Kepada Hati Mereka Kelemah Lembutan Betapa Butuhnya Kita Pada Sifat Lembut Dalam Berdakwah Kita Butuh Lembut Ini Dia Nabi Musa Berdakwah Kepada Siapa Fir'aun Allah Berfirman Dalam Surat Taha Pergilah Kalian Berdua Kepada Fir'aun Karena Fir'aun Telah Melampaui Batas Ucapkan Kepada Fir'aun Ucapan Yang Lembah Lembut Semoga Ia Mau Ingat Atau Takut Atau Entah Siapa Fir'aun Seburuk Buruknya Manusia Fir'aun Mengaku Dirinya Aku Adalah Rabb Kalian Yang Paling Tinggi Tapi Pemimpin Kita Dibandingkan Dengan Pemimpin Fir'aun Siapa Yang Lebih Buruk Antum Dengan Nabi Musa Lebih Baik Mana Nabi Musa Sebaik Baiknya Manusia Kepada Seburuk Buruknya Manusia Tetap Sada Diperintahkan Oleh Allah Untuk Apa Lembut Lembut Subhanallah Dalam Berdakwah Makanya Ya Kata Doktor Fadwal Ilahi Pada Asalnya Dalam Berdakwah Itu Hedaknya Lemah Lembut Namun Terkadang Sikap Keras Dibutuhkan Apabila Memang Maslahnya Jauh Lebih Besar Kelembutan Selalu Memberikan Hiasan Kata Rasulullah Ar-Rif Kula Yakunu Shai'un Illa Zana Wala Yunza'u Min Shai'in Illa Shana Kelembutan Itu Kata Rasulullah Tidaklah Ada Pada Sesuatu Kecuali Akan Menghiasinya Dan Tidaklah Dicabut Dari Sesuatu Kecuali Akan Merusak Ya Jangankan Kebenaran Kesesatan Saja Kalau Dilapisi Oleh Kelembutan Banyak Orang Yang Terpengaruh Ketika Kristalinsasi Datang Membawa Senyum Membawa Bantuan Dan Kelembutan Banyak Kaum Muslimin Yang Terpengaruh Ketika Kaum Syiah Datang Dengan Lembah Lembut Dia Bercerama Banyak Kaum Muslimin Yang Terpengaruh Makanya Memang Kelembutan Itu Dahsyat Dan Memang Sifat Manusia Itu Suka Kepada Kelembutan Antum Kalau Dinasihati Sambil Marah Marah Antum Tidak Terima Tapi Kalau Dinasihati Dengan Lembut Banyak Orang Yang Tersentuh Hatinya Terima Akhal Rasulullah Mengatakan Ya Harum Alam Nar Ala Kulli Hayinin Layin Haram Atas Setiap Orang Yang Hayin Layin Ya Lembut Kepada Manusia Lembut Dalam Bermu Amalah Lembut Kepada Isteri Lembut Kepada Anak Lembut Kepada Teman Temannya Tapi Terkadang Ketika Sikap Tegas Dibutuhkan Dia Tegas Sebagaimana Dahulu Rasulullah S.A.W. Bersikap Tegas Kepada Sebagian Sahabat Ketika Mu'ad bin Jabal Sholat Isya Membaca Sholat Al-Baqarah Akhirnya Ada Yang Keluar Kata Dilaporkan Kepada Mu'ad Itu Orang Munafik Kata Mumpanya Orang Ini Tidak Terima Lapor Rasulullah Ternyata Rasulullah Marah Kepada Mu'ad Apakah Kata Mu'ad Apakah Kamu Hendak Memfitnah Mus'id Apakah Kamu Hendak Membuat Orang Lari Lari Rasulullah Butuh Ketegas Pada Waktu Itu Untuk Mengingatkan Ini Bukan Perkara Yang Sepele Ini Perkara Yang Berat Sifat Selanjutnya Adalah Mudah Sahl Mudah Dalam Apa Mudah Di Dalam Berjual Beli Mudah Ketika Nagih Utang Ya Kata Rasulullah Dalam Riwayat Ibu Majah Rahimallahu Imro'an Ya Samhan Iza Ba'a Wasamhan Iza Shtara Wasamhan Iza Ktaba Semoga Allah Merahmati Orang Yang Mudah Ketika Menjual Mudah Ketika Membeli Mudah Ketika Menagih Utang Dimana Dia selalu Memberikan Kemudahan Kepada Manusia Dia pun Akhlaknya Mudah Tidak Kaku Tidak Keras Kadang Ada orang Itu Orang Yang Kaku Keras Senyum Susah Ini Tidak Baik Justru Rasulullah Soslam Menghancurkan Kita Untuk Sifat Mudah Ketika Kita Membeli Mudah Tidak Menyusah Penjual Terkadang Ada orang Beli Menyusah Penjual Sampai Ditawarnya Serenah Rentahnya Dipaksa Paksa Ketika Menjual Mudah Tidak Memberikan Harga Harga Yang Terlalu Menjual Sini Memberikan Kemudahan Kepada Pembeli Ketika Nagih Utang Mudah Juga Ketika Dia Tahu Ini Orang Tidak Mampu Yaudahlah Saya Tangguhkan Yowes Gak Apa Ditangguhkan Lagi Kalau Bisa Kemudian Dipotong Gak Apa Saya Potong Setengah Masya Allah Subhanallah Ya Akal Islam Ini Ternyata Kata Rasulullah Orang Yang Mudah Itu Orang Orang Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Alhamdulillah Kemudian Yang Selanjutnya Ya Harum Wa'alannar Alakul Lihayin Laihin Sahlin Qarib Minannas Yaitu Dekat Kepada Manusia Maksudnya Dekat Kepada Manusia Itu Manusia Ketika Bergaul Dengan Dia Merasa Senang Tidak Merasa Apa Namanya Takut Karena Kata Rasulullah Dalam Riwayat Bukhari Dan Muslim Melibu Sabda Sesungguhnya Di antara Orang Yang Paling Keras Siksanya Pada Hari Kiamat Itu Orang Orang Yang Ditinggalkan Oleh Manusia Karena Takut Keburukan Dia Takut Kejahatan Dia Orang Jadi Gak Suka Kenapa Karena Mulutnya Yang Keji Orang Gak Suka Sama Dia Karena Tingkah Lakunya Yang Kasar Dan Keras Makanya Orang Orang Yang Di Sekililing Menjauhi Dia Bukan Karena Agamanya Dia Tapi Karena Keburukan Akhlak Dia Ini Musibah Makanya Dalam Riwayat Yang Disebutkan Dalam Kitab Soh Targif 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 Dan Disebutkan Asyik Targif Targif Dikatakan kepada Rasulullah Tentang Wanita Yang Banyak Sodakohnya Banyak Kuasanya Banyak Solatnya Tapi Sayang Rasulullah Lisannya Itu Suka Menyakiti Tetangga Rasulullah Padahal Kuasanya Sebanyak Solatnya Banyak Sedekahnya Banyak Tapi Sayang Lisannya Apa Suka Menyakiti Tetangga Rasulullah Apa Kata Rasulullah Tidak Ada Kebaikannya Wanita Itu Dia Dalam Api Meraka Padahal Solatnya Banyak Sodakohnya Banyak Puasanya Banyak Tapi Gara-gara Lisannya Yang Suka Menyakiti Orang Lain Rasulullah Mengatakan Tidak Ada Kebaikannya Wanita Itu Dia Dalam Api Neraka Kata Rasulullah Masya Allah Lalu Dikatakan Kepada Rasulullah Tentang Wanita Yang Dia Tidak Banyak Puasanya Tidak Banyak Sedekahnya Tidak Pula Terlalu Banyak Solatnya Tapi Dia Tidak Pernah Menyakiti Siapapun Dia Di Dalam Surga Masya Allah Ya Afal Islam Gara-gara Lisannya Suka Menyakiti Walaupun Banyak Solat kita Tahajud Kita Masya Allah Ternyata Rasulullah Tidak Menganggap Itu Bahkan Rasulullah Mengatakan Dia Dalam Api Neraka Subhanallah Ya Afal Islam Coba Kita Lihat Selama Ini Bagaimana Sikap Kita Kepada Manusia Jangan Jauh-jauh Lapa Senyum Saja Senyum Saja Itu Kekuatannya Dahsyat Kita Jangan Menganggap Remeh Masalah Senyum Rasulullah Tersenyum Di Kalau Antum Tidak Pernah Senyum Bermuka Masam Terus Kira-kira Orang Seneng Tidak Tidak Yakin Antum Tidak Bakar Orang Orang Pun Juga Sungkan Mau Dekat Tidak 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 Kenapa Ketemu Tidak Pernah Mau Senyum Gara-gara Apa Namanya Jaga Image Jaim Jaim Gara-gara Jaga Image Tertemu Tidak Mau Senyum Orang Akhirnya Mau Dekat Pun Juga Susah Bagaimana Akan Masuk Dalam Hadis Nabi S.A. S.A. Min An-Nas Bahwa Yang diharapkan Atas Api Naraka Orang Yang dekat Dengan Manusia Sementara Dia Tidak Pernah Senyum Kepada Manusia Sementara Dia Kaku Kepada Manusia Bahkan Dalam Riyad Yang lain Yang disayihkan Insya Khamil Dalam Hadis Sayiha Al-Mu'min Ya'laf Wa Yu'laf Wa La Khaira Fi Man La Ya'laf Wa La Yu'laf Mu'min Itu Ya'laf Mu'min Itu Sifatnya Apa Mudah Bergaul Wa Yu'laf Dan Orang Pun Juga Senang Bergaul Dengan Dia Dan Tidak Ada Kebaikan Orang Yang Tidak Seperti Itu Sifatnya Kata Rasulullah Masya'allah Ya Maka dari Itu Ya'fi Ya'azakum Allah Kita Di Dalam Kehidupan Kita Bermasyarakat Ketika Kita Sudah Faham Sunnah Sudah Faham Tentang Apa Namanya Kebenaran Maaf Maaf Saja Terkadang Kita Ini Sama Orang Terkadang Sikap Kita Bukan Semakin Baik Akhlak Ya'fi Saya Pernah Cerita Waktu Ada Seorang Mayor Angkatan Laut Alhamdulillah Dia Sudah Ngaji Sunnah Dia bilang Ustaz Di awal Awal Ngaji Saya Hampir Memukur Orang Kenapa Pak Gimana Saya Duduk Di Majista Lim Antum Habis Ngaji Saya Diplototin Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Paki Saya Baru Ngaji Apalagi Saya Militer Gak Ada Jenggot Ya Yang Masih Musbil Diplototin Masya Allah Ini Orang Hampir Saya Mau Pukul Tapi Saya Sabar Sabarin Masya Allah Ya Seperti Ini Terkadang Sebagian Ikhwah Yang Sudah Merasa Lama Ngaji Ngelihat Kepada Orang Yang Baru Ngaji Itu Ya Ya Allah Sebagian Akhwat Yang Sudah Lama Ngaji Ketika Melihat Akhwat Yang Baru Ngaji Yang Kerudung Baru Nempel Aja Gitu Kan Diplototin Sepan Mas Bukan Malah Mereka Itu Mendekat Kepada Sunnah Tapi Semakin Lari Dari Kebenaran Bahaya Kenapa Kita Tidak Tersenyum Manis Kepada Dia Dengan Senyuman Kita Saja Dia Sudah Tertarik Makanya Rasulullah Tersenyum Di Wajah Saudaramu Setidaknya Ketika Kita Tersenyum Kepada Orang Itu Membuat Dia Gembira Alhamdulillah Sebagai Sementara Rasulullah Ketika Ditanya Rasulullah Amal Apa Yang Paling Dicintai Oleh Allah Rasulullah Apa Kata Rasulullah Memasuk Memasukkan Kegembiraan Pada Hati Seorang Mumin Dengan Senyum Hati Dia Gembira Aja Itu Sudah Amalan Yang Luar Biasa Dekat Kepada Manusia Dan Tidak Lain Dan Tidak Bukan Kalau Kita Ingin Punya Sifat Seperti Ini Tidak Lain Adalah Kita Harus Memelihara Akhlak Akhlak Masalah Akhlak Jangan Dispelekan Masalah Akhlak Luar Biasa Agung Sebagaimana Rasulullah Menyebutkan Dalam Hadis Hadis Yang Sahih Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Diantaranya Tidak Ada Amalan Yang Paling Berat Dalam Timbangan Di Sisi Allah Nanti Pada Hari Kiamat Dari Akhlak Yang Baik Imam Ahmad Merayatkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Seseorang Akan Sampai Kepada Derajat Orang Yang Suka Puasa Suka Solat Malam Dengan Akhlak Yang Baik Beliau Juga Bersabda Dalam Rit Abu Daud menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar bagi orang yang meninggalkan apa perdebatan walaupun ia di pihak yang benar dijamin oleh Rasulullah rumah di pinggir surga meninggal di pinggir surga bari-bari pinggir karta dari surga luar biasa dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang paling baik akhlaknya kata Rasulullah s.a.w. ternyata akhlak yang baik luar biasa akhlak yang hal islam dan antum tahu nanti ketika hari kiamat berdiri jumlah manusia yang paling banyak itu bangsa siapa bangsa Arab bukan bangsa Cina bukan bangsa Indonesia bukan bangsa Eropa kata Rasulullah s.a.w. taku musya'ah warrum aktharun nas dan berat muslim dari hadis sahabat yang bernama al-mustawrid hari kiamat tegak dalam keadaan bangsa Romawi pada waktu itu yang paling banyak jumlahnya yang paling jumlahnya paling banyak pada waktu tegaknya hari kiamat itu bangsa keadaan Eropa lalu Amr bin al-As berkata kepada al-mustawrid undur makul coba kamu periksa lagi benar gak tuh ucapan kamu itu kata Amr demi Allah eh kata al-mustawrid kepada Amr demi Allah dua telinga saya ini sendiri yang langsung mendengar dari Rasulullah dan hatiku sendiri yang langsung memahami dari Rasulullah kamu gak percaya kata Amr kalau kamu benar ucapan kamu itu sungguh orang-orang orang-orang Romawi itu orang-orang Eropa itu punya empat perangai yang baik kata Amr bin al-As Hai nama bin al-As ini kan ditugaskan oleh bakar untuk memerangi kaum bangsa Romawi maka kata Amr apa mereka itu punya empat perangai yang baik apa empat perangai yang baik itu mereka orang-orang yang paling lembut di saat terjadi fitnah Halim orang yang paling menahan emosi di saat munculnya fitnah yang kedua mereka orang yang paling cepat kembali di saat ditimpa musibah yang ketiga mereka orang yang ya senantiasa intropeksi di saat terjadi kekalahan yang keempat mereka orang yang paling sayang kepada anak janda dan orang-orang lemah mereka ya para janda dan orang-orang lemah punya Ya Amr bin al-As mengatakan bahwa orang Eropa itu punya kelebihan empat perkara ini dan empat perkara ini diperintahkan oleh Islam kita kaum muslimin lebih berhak daripada mereka karena Islam mengajurkan hal seperti itu ya akhid islam azakumullah apanya itu yang menjadi sebab orang-orang Eropa itu ya ketika hari kiamat muncul ternyata mereka yang paling banyak jumlahnya maka kita ya akhid islam lebih layak dari mereka untuk berakhlakul karim maka akhirnya azakumullah ketika Rasulullah s.a.w. mengabarkan akan munculnya zaman fitnah yang bergelombang kata Rasulullah taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadihi muhlikati akan datang fitnah seorang mu'min berkata ini yang akan membinasakanku summatan kasyif kemudian fitnah itu akan hilang summat taji'ul fitnah lalu datang lagi fitnah berikutnya fayaqulul mu'min hadihi wahadihi seorang mu'min berkata ini yang akan membinasakanku dan Rasulullah bersabda faman arada an yuzahsa anil naru idkhal jannah siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga fal taktih maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir hendaklah kematian datang mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat wal ya'ti ilan nas bima yuhibu an yu'ta ilaih dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya coba perhatikan kalimat kedua tadi ketika Rasulullah mengatakan akan munculnya fitnah yang bergelombang Rasulullah memberikan dua solusi yang pertama hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat istiqomah sampai meninggal dunia yang kedua hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka didatangi dengannya maksudnya apa akhlak antum suka orang lain lemah lembut suka maka bersikap lemah lembutlah kepada mereka yaitu kamu suka untuk didatangi oleh manusia untuk apa hendaklah kamu mendatangi manusia dengan apa yang kamu suka untuk didatangi dengannya akhlak akhlak ternyata di zaman yang penuh fitnah zaman fitnah yang sangat luar biasa Rasulullah menganjurkan kita untuk memelihara apa akhlak akhlak Masya Allah ya diantaranya kelembutan tadi ya akan Islam semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut kita termasuk orang-orang yang diharamkan atas api neraka ini saja yang bisa sampaikan dan kita buka tanya jawab ketika sedang ruku atau sujud setelah membaca tasbih tiga kali boleh gak berdoa dalam hati dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab kalau dalam ruku saya gak tahu dalilnya adapun dalam sujud memang ada perintah Rasulullah kita untuk bersungguh-sungguh berdoa ada pun sujud bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa padanya karena itu lebih dekat untuk dijabah boleh gak dengan selain bahasa Arab saya pernah tanya langsung ke Syekh Abdul Razak di Jakarta waktu itu saya bilang ke beliau kalau ada orang tidak bisa bahasa Arab lalu dia ingin berdoa dalam sujudnya dengan bahasa Indonesia karena dia tidak bisa bahasa Arab boleh dia berdoa dengan bahasa Indonesia di saat sujud di ucapan Syekh di ucapkan kenapa Syekh harus di ucapkan karena doa itu termasuk amalan lisan bukan amalan hati itu jawaban Syekh kalau saya tanya boleh saya tahu dalilnya Syekh kata Syekh keumuman hadis ya wa ammas sujud faqam fajtahidu fihid du'a ada pun sujud bersungguh-sungguhlah kamu berdoa padanya iya Allah wa'alaam Ustaz kapan Isra Mi'raj Rasulullah terjadi kata Ibnu Kasir tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang kapan tepatnya Isra Mi'raj itu terjadi ada yang mengatakan bulan Ramadan bahkan para ulemah hadis mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab itu tidak ada asalnya tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan yang jelas Isra Mi'raj memang terjadi cuma masalah kapannya ini yang jadi masalah tidak ada satupun riwayat yang sahih apalagi untuk menentukan 27 rajab mana ada dalilnya tidak ada yang sahih apa betul di saat Imam Mahdi datang teknologi itu tidak ada di dunia ini Ustaz? Allah wa'alaam gak tahu yang jelas Rasulullah mengabarkan bahwa Imam Mahdi berperang dengan menggunakan kuda-kuda, pedang-pedang, dan panah itu yang Rasulullah kabarkan ada pun apakah nanti teknologi sudah tidak ada lagi bedil sudah tidak ada lagi tidak tahu Allah wa'alaam Rasulullah hanya mengabarkan begitu dan memikirkan seperti itu pun tidak ada manfaatnya apa manfaatnya? ya mendingan kita pikirin amalan sendiri siap-siap menghadapi apa? hari kiamat kematian kita ini sudah banyak beramal belum daripada mikirin kayak gituan ya manfaat gak Pak? gak ada manfaat apakah ada hadis atau keterangan bahwa sulat Jumat itu seperti mendapatkan pahala haji bagi yang melakukannya saya belum mendapatkannya yang saya tahu amalan yang Rasulullah sebutkan bahwa seperti mendapatkan pahala haji itu orang yang duduk setelah selesai setelah subuh di masjid berdikir sampai matahari terbit kemudian setelah matahari agak tinggi dia sulat 2 rokaat Rasulullah ia pulang dengan membawa pahala haji dan tubuh roh sempurna yang kedua dalam hadis Rasulullah SAW menggoda ilan masjid atau roha siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu maka ia pulang dengan membawa pahala seperti pahala haji antum datang kesini niatnya apa menuntut ilmu dari masjid Alhamdulillah antum dapat hadis tadi itu yang amalan yang Rasulullah kabarkan bahwa pelakunya mendapat pahala seperti pahala haji wah kalau gitu gak perlu haji dong Ustaz bukan itu maksudnya nanti kalau orang yang berhaji sama pahalanya itu sama pahalanya dalam aslul ibadah asal ibadahnya jelas orang yang berhaji jauh lebih besar kenapa? karena dalam haji kan ada amalan-amalan seperti apa? wukuf di Arofa di Muzdalifah tapi aslul ibadahnya sendiri itu kita bisa mendapatkan sebanding dengan itu apa yang dimaksud dengan kompilasi hukum Islam apakah boleh dipakai sebagai dalil? dalil itu Al-Quran dan hadis ijma dan kiyas ada pun pendapat siapapun dari ulama bukan dalil kecuali kalau memang pendapat tersebut bertopangkan kepada apa? dalil ada pun kompilasi itu artinya kumpulan hukum-hukum Islam ya tergantung dalam buku itu bagaimana dia berpendapat apakah dia pakai dalil atau dengan ro'yu bagaimana kita lihat ya kita sangat dianjurkan untuk berakhlak mulia tapi dalam perkuliahan terkadang ada kondisi kami harus berinteraksi dengan wanita lalu mereka tersenyum apa yang harus kami lakukan? sekarang antum kalau dia senyum sama antum iya kemudian antum senyum sama dia kira-kira fitnah nggak tuh? fitnah nggak? apalagi yang senyum itu cewek cantik lagi Masya Allah maka kalau seperti itu ini khawatir fitnah atau antumnya ganteng Masya Allah iya makanya kalau antum senyum sama dia dia yang terfitnah sama antum Mendingan antum apa? Tentukan pandangan paling-paling antum disebut apa? Judes iya ih kamu tuh judes disenyumin aja nggak apa-apa saya judes daripada kamu terfitnah sama saya? hehehe iya apa ada amalan-amalan untuk menghadapi beratnya atau kerasnya sakaratul maut? ya akhi Rasulullah SAW sendiri mengabarkan ya inna lil mauti sakarat sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya dan sakitnya sakaratul maut bagi orang mu'min itu menggugurkan dosa-dosanya sakitnya sakarat untuk orang beriman itu apa? menggugurkan dosa-dosanya namun Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah Allahumma hawin alaiya sakaratin maut ya Allah permudah untukku sakaratul maut minta kepada Allah yang kedua dengan banyak beramal salih dan anton tau tidak pak sakaratul maut yang paling mudah itu siapa? orang yang mati berjihad di jalan Allah karena kesebukan dalam riwayat tabroni bahwa ya orang yang meninggal di saat dalam medan jihad tidaklah ia merasakan sakarat kata Rasulullah kecuali seperti digigit semut kecuali digigit apa? semut ya itu keistimewaan orang yang wafat apa mati dalam medan perang jihad di jalan Allah tapi jihad yang gak gimana apa namanya perang yang gak gimana ini juga harus diperinci lagi ya syarat-syaratnya jangan sampai kita anggap oh yuk jihad 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 tapi akhirnya ngebom orang ya hati-hati itu tentunya jihad yang syarih yang telah difatwakan oleh para ulema bahwa mereka itu jihad syarih dan wafat matinya itu sakitnya seperti apa digigit-gigit seekor masyarakat masyarakat bagaimana caranya menghindarkan sifat berpersangka buruk kepada saudara kita sesama muslim sebab saudara kita ini terkadang sering cemberut mungkin karena lelah ada masalah tetapi saya memandang merasa tidak senang memang betul kalau ada orang cemberut sama kita kita pasti gak senang melubrah tapi hendaknya ketidaksenangan ini diimbangi dengan khusnudon berikan uzur kepada dia dengan berkata oh mungkin dia lagi banyak pikiran mikirin utang kali kasihan antum datang ke dia tapi anak ngeliat antum kok cemberut terus apa yang saya bisa bantu pada antum oh makasih besok-besok senyum sama antum ya mungkin kita muslim udon dulu dia banyak pikiran atau mungkin dia gak ngeliat antum atau yang lain-lain di saat kita berhuslim udon dulu berikan dulu udur kepada dia seribu udur lah atau kalau kita tidak tahu udurnya kita katakan mungkin dia punya udur yang saya gak tahu ya insyaallah kita tidak akan bersumudon tapi terkadang suudon itu boleh kalau ada apa sesuatu yang mengharuskan kita suudon kalau ada orang-orang malam-malam jam 1 malam ngeloncatin apa namanya pagar rumah orang suudon kita boleh bahkan dibutuhkan suudoh pada waktu itu gak apa-apa makanya Allah mengatakan bahwa sebagian dugaan itu dosa berarti sebagian lagi gak dosa gak apa-apa suudon kepada orang yang berhak di suudon ini boleh tapi suudon kepada orang yang gak berhak itu yang bermasalah ya apa kita juga harus bisa menempatkan suudon kita itu tepat gak waktunya pada orangnya kalau antur suudon kepada orang yang suka mabuk-mabuk berbuat dosa gak masalah memang orang seperti itu kita terkadang suudon ini jangan-jangan ngomongnya gak benar nih jangan-jangan dia dusta ini kenapa kita melihat orangnya fasik suka berbuat dosa akhirnya kita suudon gak apa-apa kata para Allah ya kalau memang dia orang yang berhak kita suudon kepadanya semoga yang saya sampaikan bermanfaat mohon maaf bila ada kata yang tak berkenan di hati wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh